Yo what's up teman teman, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue akan bahas olisamping dari Semarang lagi teman teman yaitu LRF Elite Pro Parful Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utamanya teman teman gue akan katakan seperti ini teman teman ya masalah utama dari olisamping lokal terutama yang bukan pabrikan ya khususnya ya teman teman ya semisal LRF, KR, Ninja Racing Oil terus ada beberapa merek lain dan masih banyak lagi sebenarnya masalah utamanya adalah kepercayaan kepercayaan terhadap performa kepercayaan terhadap sertifikasi kepercayaan terhadap material base kepercayaan terhadap ketahanan mesin setelah pakai olisamping itu selama beberapa waktu itu masalah utamanya teman teman tapi buat gue masalah sertifikasi masalah material base masalah segala macam menurut gue itu penting cuma itu nomor sekian nomor sekian karena prinsip gue buat gue pribadi ya semua olisamping tidak ada yang diciptakan untuk merusak mesin tidak ada nah yang salah adalah kita dalam memakai dan menyesuaikannya terhadap mesin kita masing masing teman teman kayak gitu dan untuk olisamping oli lokal semisal LRFKR ninja racing oil dan lain-lain nah menurut gue selagi olinya bisa dicoba maka artinya kita bisa punya kesimpulan masing-masing apakah oli itu cocok buat kita atau tidak nah buat yang gak mau ngambil resiko wah gue takut nih bang pakai oli yang aneh-aneh jadinya gue gak mau nyoba gue pengen nyoba yang pasti-pasti aja yang sertifikasinya jelas material base-nya jelas dan lain-lain yang gak apa-apa bisa kalian lihat review dari gue atau dari teman-teman yang udah pakai nah buat gue pribadi selagi olisampingnya masih bisa dites masih bisa dicoba akan gue coba kemudian gue tarik kesimpulannya apakah oli ini bisa dipakai apakah oli ini bagus atau tidak apakah oli ini recommended atau tidak itu prinsip gue cuma kalau yang punya prinsip hanya suka dan hanya mau mencoba oli samping-oli samping yang pasti-pasti aja yang bukan oli eksperimen ya monggo gak apa-apa cuma kalau buat gue seperti gue bilang tadi masalah utamanya untuk olisamping lokal semisal LRF itu adalah masalah kepercayaan nah kalau buat gue gue gak punya kepercayaan tertentu gak punya fanatisme tertentu terhadap satu merek olisamping semuanya akan gue coba semuanya akan gue ambil kesimpulan masing-masing apakah cocok atau tidak itu prinsip gue gue udah pernah nyobain dua tipe dari olisamping LRF yang pertama prostrate dan yang kedua olisamping elite ini temen-temen olisamping elite ini kemarin gue coba lebih dari pemakaian harian gue temen-temen karena biasanya kan cuma gue pakai harian kerja pulang macet-macetan terus kebut-kebutan nah ini beda temen-temen ceritanya sedikit beda karena beberapa waktu lalu sudah gue posting bahwa olisamping ini gue pakai untuk membilas mesin gue jadi pemakaian oli ini ya selain jarak tempuhnya di luar kebiasaan gue pemakaiannya juga di luar kebiasaan gue temen-temen bisa gue tarik kesimpulan bahwa dengan harga Rp77.000 bisa gue bilang ya performanya gak masuk akal performanya gak masuk akal di luar harganya jauh di atas harganya karena untuk olisamping harga Rp77.000 performanya bisa mirip dengan CTX Rev 2T iya kalian gak salah denger temen-temen jadi performanya di RPM bawah sampai tengah ini lembut enteng responsif terus efisien gitu temen-temen jadi hampir gak ada tenaga yang terbuang hampir gak ada tenaga dan putaran gas gue yang terbuang temen-temen setiap putaran gue tuh bisa direspon dengan baik gitu itu performa dari bawah sampai tengahnya kalau dibandingkan dengan CTX CTX by the way adalah olisamping terbaik yang ada di channel gue kemudian yang paling gue suka dari olisamping ini adalah setelannya sangat-sangat gampang jadi cukup hanya dengan setelan standar dia sudah bisa mengeluarkan performa idealnya temen-temen iya dari RPM bawah ke tengahnya enak RPM tengah ke atasnya juga enak jambakannya juga menurut gue sudah lebih dari cukup temen-temen itu hanya dengan setelan standar kemudian kalau gue kasih setelan basahnya setelan basah temen-temen ini menurut gue ya menurut gue ini udah luar biasa melebihi ekspektasi gue temen-temen karena semakin lembut semakin responsif semakin bertenaga semakin pokoknya tambah jauh lebih enak temen-temen padahal setelan standarnya aja udah enak banget kayak gitu ya buat santai juga aduh bikin kecanduan aslinya gue tuh males temen-temen ya abis nge-review oli ini terus disuruh ganti nge-review oli samping lain tuh sebenernya gue agak agak apa ya udah terbiasa gitu loh buka agak sedikit jalan gas dikit jalan gas dikit jalan udah tangan gue tuh udah terbiasa dengan oli samping ini kemarin tapi ya karena sebuah keharusan ya gue terpaksa harus ganti oli samping kelebihan dari oli samping LRF Elite Pro Parkour ini yang pertama adalah oli sampingnya wangi banget yes oli sampingnya wangi banget tapi dengan catatan bahwa mesin kalian terutama kenalpot ya itu sudah bersih dari sisa pemakaian oli samping sebelumnya yang kedua tarikannya enteng banget enteng parah untuk oli samping di harga under 100 ribu dengan tarikan seperti ini menurut gue yang paling enteng yang paling enteng diantara semua oli samping yang ada di harga di bawah 100 ribuan temen-temen yang ketiga asapnya tipis banget bahkan bisa gue bilang asapnya ini lebih tipis daripada saudara kandungnya yaitu LRF Pro Street jadi ya gak banyak sebenarnya tapi yang jelas dia lebih tipis kurang lebih ya 20-30%an lebih bersih asapnya temen-temen yang keempat mesin jadi gampang banget hidup dan ini gue seneng banget ya temen-temen terutama ketika gue pake di pagi hari ketika mesin masih dingin banget itu gue gak perlu sebel gak perlu kesel ya ngengkol mesin bolak-balik karena sekali engkol aja jebret dia sudah nyala walaupun dengan setelan basah temen-temen ini mungkin karena efek dari tenaga mesin yang enteng banget seperti gue bilang tadi jadi kesannya kesannya ya bensin gue jadi sangat irit dan juga pemakaian oli samping gue jadi sangat-sangat irit banget temen-temen jadi ini efek samping ya efek samping yang positif dari tenaga mesin yang sangat ringan tadi temen-temen kemudian yang ke enam temen-temen bisa gue bilang ya kelebihan dari oli samping LRF Elite Pro Partum ini adalah harganya sangat murah temen-temen sangat murah karena begini temen-temen ya oli samping LRF Elite ini gue beli dengan harga 77 ribuan ya 77 ribu tapi yang gue dapat yang gue dapat ya mulai dari performanya asapnya terus fitur-fitur lainnya termasuk dia ini irit banget ya itu termasuk fitur ya temen-temen ya nah itu yang gue dapat itu seperti gue beli oli dengan harga 140 ribuan ke atas tapi di LRF Elite ini gue dapatkan dengan harga 77 ribu doang menurut gue itu sangat-sangat murah kemudian kalau kita bahas masalah kekurangan dari LRF Elite ini gue sebenarnya agak bingung ya temen-temen karena apa ya hampir hampir gak ada minusnya menurut gue ya karena harganya ya udah murah banget yang kita dapat juga udah terlalu over over value kayak gitu temen-temen tapi gue rasa ada sih tetep ada kekurangannya yang pertama itu mungkin menurut gue kemasannya ya perang menarik terus yang kedua kerak mesinnya mungkin ya sebenarnya kerak mesin segitu sih bisa gue bilang gak gak minus-minus amat sih karena harganya juga murah cuma kalau dibandingin dengan prostrate ya tetep lebih bersih prostrate dan ya tetep aja berkerak tetep berkerak walaupun gak banyak mungkin dua itu aja temen-temen oke temen-temen akhirnya kita sampai juga pada sesi perbandingan oli sampingnya temen-temen kemudian gue akan bandingkan antara elite pro parfum 2T ini dengan dua merk oli samping yang pertama dengan prostrate racing 2T dan yang kedua dengan CTX ref 2T temen-temen yang pertama antara LRF pro parfum dengan LRF prostrate racing 2T 2T temen-temen jadi mungkin sampai sini dari kalian akan ada yang bertanya bang kenapa oli samping dengan satu merk yang sama tetep lo bandingkan bang nah jadi gini temen-temennya kedua oli ini antara pro parfum dengan prostrate ini adalah calon-calon kandidat oli samping terbaik yang ada di channel gue jadi mau gak mau gue harus tahu siapa yang lebih enak diantara mereka temen-temen perbedaan yang paling besar diantara pro parfum 2T dengan prostrate racing 2T adalah karakter mesinnya temen-temen karakter mesinnya nah kalau ditanya bang lebih enak mana ya mereka berdua ini sebenarnya sama-sama enak temen-temen sebenarnya sama-sama enak cuma karakter mereka ini berbeda jauh kayak gitu pro parfum 2T ini karakternya lembut nurut dan lebih ringan kayak gitu nah kalau prostrate ini galak kayak gitu nah kalau responsivenessnya respons mesinnya ini bisa gue bilang lebih enak si pro parfumnya temen-temen pro parfum apa prostrate gak enak bang prostrate enak cuma disini lebih enak si pro parfumnya mungkin bisa gue bilang ya sekitar 20-30% lebih enak kayak gitu temen-temen ya makanya harganya lebih mahal kayak gitu ya itu perbedaan yang pertama kemudian yang kedua bahwa perbedaan ini sangat terlihat jelas terutama di RPM bawah sampai tengah temen-temen ini respons mesinnya karakter tenaganya itu lebih lembut yang paling kelihatan itu di RPM bawah sampai tengah lebih enak si pro parfumnya kemudian di RPM tengah ke atas ini juga lebih respons mesinnya yaitu lebih enak si pro parfumnya tetapi untuk jambakannya jambakannya disini justru malah lebih enak si prostrate nya temen-temen jadi mungkin sekitar 10-20% lebih kuat si prostrate nya untuk jambakannya temen-temen ya jadi kalau disini kalian pengen nyari oli samping antara dua ini prostrate dan pro parfum pengen untuk mencari top speed untuk kebut-kebutan akselerasinya lebih enak si prostrate nya temen-temen gak beda jauh sih cuma beda 10-20% tapi memang lebih enak si prostrate nya si pro parfum tetap enak tetap kuat tetapi masih lebih kuat si prostrate nya kayak gitu gak beda jauh kayak gitu ya temen-temen itu perbedaan performa nya temen-temen cuma kalau si pro parfum si pro parfum ini ya memang asapnya lebih tipis kemudian dia lebih wangi yang kedua antara LRF pro parfum 2T dengan CTX ref 2T temen-temen nah ini disini jujur gue kaget banget ketika pertama kali ngerasain performa optimal dari si pro parfum ini temen-temen dimana waktu itu gue pake esteran basah sekitar 10 ml per liter bensinnya itu pas gue proses pembilasan mesin nah ini gue malah merasakan bahwa performa optimal si pro parfum ini mirip banget dengan ketika gue pake si CTX ref 2T temen-temen mirip banget gue hampir gak bisa bedainnya baik itu respons mesinnya tenaga mesinnya kekuatan mesin dan lain-lain itu mirip banget tapi di RPM bawah sampai tengah ya mirip banget di RPM bawah sampai tengah kayak gitu nah untuk RPM tengah ke atas sudah jelas lebih kuat si CTX nya temen-temen kayak gitu nah kemudian kesimpulannya gimana deh bang olinya enak apa enggak kemudian recommended apa enggak yang pertama dulu nih ya olinya enak atau tidak jawaban gue adalah olinya enak banget temen-temen untuk oli dengan harga 77 ribu ya oli ini performanya sudah overpower temen-temen overpower banget kalau kalian gak percaya kalau kalian berlebihan bisa kalian coba sendiri bisa kalian tes sendiri yang kedua olinya recommended apa enggak bang jawaban gue oli ini recommended parah banget temen-temen recommended banget harganya murah harganya gak murah banget ya harganya terjangkau tapi dengan performa yang sangat overpower di kelasnya temen-temen oli ini sangat recommended banget dan link pembeliannya gue taruh di deskripsi temen-temen gimana pendapat kalian tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya